Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara seiman Allah SWT telah menetapkan paksa jin dan setan sebagai musuh yang nyata bagi manusia dan hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran Hai sekalian manusia makalah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 maka dari itu hendaknya kita selalu memperhatikan kondisi di sekitar kita baik lingkungan tempat tinggal maupun tubuh kita agar jangan sampai ada jin atau syaitan yang bersemayam dan di video ini akan kami bahas bagian tubuh manusia yang menjadi tempat kesukaan jin oleh sebab itu kita dianjurkan untuk memperhatikannya ini dia ulasannya tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham tapi sebelum lanjutin videonya bagi kamu yang belum jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya serta like untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan sya'ar islam Lubang Mulut Manusia jin akan berusaha masuk ke lubang mulut manusia saat sedang menguap oleh sebab itu saat sedang menguap kita dianjurkan untuk menutup mulut sebagaimana diriwayatkan dari Abu Said bahwa Rasulullah bersabda apabila seseorang dari kalian menguap letakkanlah tangannya pada mulutnya atau tutuplah karena syaitan akan masuk bersama dengan orang yang menguap hadis riwayat muslim dibawah kuku manusia kita dianjurkan untuk rutin memotong kuku sunahnya di hari jumat karena jin dan syaitan mengikat manusia melalui kuku-kuku yang panjang sebagaimana disebutkan dari Abu Hurairah R.A Rasulullah bersabda potonglah atau perpendek kuku-kukumu sesungguhnya syaitan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang hadis riwayat Ahmad lubang hidung manusia saat manusia tidur ternyata jin juga ikut menginap di batang hidung manusia karenanya saat bangun tidur kita dianjurkan untuk membasu lubang hidung sebanyak 3 kali Rasulullah bersabda apabila salah seorang diantara engkau bangun tidur tidaklah memasukkan air ke hidung atau istingsak dan mengeluarkan air dari hidung atau istingsar sebanyak 3 kali karena syaitan itu menginap di batang hidungnya hadis riwayat muslim lubang telinga manusia bukan sekedar sembunyi di telinga manusia namun ternyata ketika seorang manusia tertidur hingga pagi tanpa mengerjakan sholat malam maka berarti telinganya itu telah digencingi oleh jin sebagaimana diceritakan dari Abdullah bahwa di sisi nabi ada seorang laki-laki yang tertidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam lalu beliau bersabda setan telah gencing di telinganya hadis riwayat muslim urat darah manusia sebagaimana telah disebutkan bahwa jin atau setan menyusup ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah tersebut kemudian dari aliran darah itulah jin berusaha memperdaya manusia hal ini dijelaskan oleh Shafiyah binti Hoyai bahwa Rasulullah bersabda sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya hadis riwayat muslim lubang pusar manusia lubang pusar merupakan tempat yang kotor karena tidak banyak orang yang membersihkannya sedangkan jin dan setan sangat menyukai tempat-tempat yang kotor bahkan saat seseorang dirukiah diketahui bahwa kebanyakan jin bersembunyi dan tinggal di bagian lubang pusar manusia meski demikian kita tidak dianjurkan untuk membersihkan lubang pusar hingga mengoreknya cara membersihkannya cukup dengan menyekannya secara lembut dengan air atau dengan kapas lubang kemaluan manusia jin dan setan akan menambah rasa nikmat saat seseorang sedang bersina dengan cara menstimulir saraf kemaluan oleh sebab itulah dianjurkan untuk menjaga kebersihan organ intim baik pada pria maupun wanita dan berdoa Allahumma janib nabis syaiton wa janib nashayton wa marozaktana wa kina aitha banar walaupun dengan pasangan yang halal bila tidak membaca doa setan akan ikut menanam saham yang kelak melahirkan keturunan yang berbeli laku setan karena itu kita dianjurkan untuk mengikuti sunah rasulullah yaitu dengan mencukur rambut kemaluan memendekkan kumis memotong kuku dan mencabut bulu ketiak karena selain menjadikan tubuh lebih bersih dan sehat kita juga dapat menghalangi jin untuk bersembunyi pada bagian tubuh tersebut wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati